Intro Komisioner KPU Sumatera Selatan Ahmad Naafi menjelaskan di tengah persiapan Sumatera Selatan yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2017 pihaknya kini sedang berkoordinasi dengan KPUD Musi Banyuasin tentang penyusunan anggaran pilkada dalam pengajuan awal anggaran sebesar 40 miliar rupiah telah diajukan dan akan dimasukkan ke dalam APBD Induk Muba tahun 2016 Jelang pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Musi Banyuasin atau Muba pihak KPU Sumsel tengah melakukan persiapan, salah satunya mengajukan dana awal Ahmad Naafi Komisioner KPU Sumsel mengatakan saat ini KPU Sumsel tengah melakukan koordinasi dengan KPU Muba dalam hal penyusunan anggaran pilkada tersebut Dalam pengajuan awal diajukan anggaran sebesar 40 miliar rupiah dan akan dimasukkan ke dalam APBD Induk Muba tahun 2016 dan ditargetkan penyusunan anggaran akan selesai pada April 2016 PPRD Musi Banyuasin yang menggali mengenai proses penyusunan anggaran di KPU Provinsi Semasa Selatan dan dana yang sudah disiapkan pada APBD Induk di tahapan 2016 ini mencapai 40 miliar lebih dari total 60 miliar yang diajukan Jadi mengenai penyusunannya atau kekurangan dari anggaran tersebut itu bisa disesuaikan melalui APBD pada 2016 dan 2017 Ahmad menambahkan di tahun 2018 juga akan dilakukan pilkada serentak gubernur dan tujuh kabupaten di Sumsel yaitu Kabupaten Lahat, Muara Enim, Oki, Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan Prabu Muli Sejumlah pilkada yang akan digelar tersebut diprediksi menelan anggaran keseluruhan mencapai 360 miliar rupiah Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Tim Liputan melaporkan Sementara itu PDI Perjuangan mengaku sedang menyiapkan calon untuk diusung pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Sekjen PDI Perjuangan Astu Kristianto menyatakan PDI Perjuangan berniat mengusung calon pemimpin yang mampu menyatukan potensi-potensi kerjasama pemerintah dengan partai politik